Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan. Terima kasih telah menonton! 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 Tidak! Terima kasih telah menonton! 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 sama lagi Pak bahan punya mantu nih Pak kena dan Andre panggilan itu cowok istrinya Pak ya sudah sudah cukup ya 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 kumohong disiwa apa sih yang kamu pikirkan sayang nggak ada apa-apa bohong masa sih nggak ada yang dipikirin melihat kamu bekerja di kantor dan melihat suasana di perkantoran aku jadi ingat Dika Sudahlah aku bilang kan melupakan semuanya aku benar-benar nggak bisa melupakannya Andre aku masih ingat betapa kantor yang sedemikian besar berjalan karena Bang Dika dan kamu nggak bisa merasakan Bagaimana aku merasa kesepian karena Bang Dika nggak ada aku mengerti saat tapi kita kan sudah janji untuk melupakan semuanya lagi pula kalau kita tidak bisa melupakan semuanya setiap langkah yang akan kita lakukan pasti akan dibayangi kesedihan dan kita tidak akan bisa melakukan apapun kecuali bersedih ya Ayo dong Sar hari ini kita jalankan tujuannya untuk melupakan semua Hai jadi sekarang kita mau kemana Hai antarkan saya ke mall untuk beli baju kanisa ya siap Mem gitu Hai enak dengan hai 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 enak Andre Iya ayo masuk ya Oh maaf tante saya hanya mengantar Sarah aja masih ada keperluan lagi Oh enggak minum dulu terima kasih tante Arishan nanti ya ya kamu Waalaikumsalam hai 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 berikan semuanya sudah bu beberapa gaun hitam bagus supaya dia bisa pakai dan dia menjadari kalau Andika sudah meninggal tolong dulu jangan terlalu memaksanya Kalisa sudah banyak menderita lebih baik kita pelan-pelan saja menyadarinya kamu kira Ibu tega memperlakukan dia seperti itu Ibu ini bukan musuh dia Ibu hanya berusaha memperlihatkan sama dia dan sama orang-orang supaya dia itu jangan dibilang orang gila tapi bu dia Hai apa kamu tega melihat dia berpakaian seperti itu terus-menerus cepat ganti pakaian kamu nanti malam selamatan tiga hari meninggalnya Andika Ibu tidak mau kamu seperti orang gila dan berpakaian yang tidak pantas saya tidak akan mengganti baju saya dengan warna hitam sedang tidak berbuka suami saya masih hidup kamu sudah keliwatan Anissa jika Andika mau menikahi kamu secara diam-diam Ibu maklum menutup telinga dari ini pembicaraan orang-orang Andika sudah tiada kamu bersikap seperti ini apa kamu tidak malu selamat kelas nama baik keluarga ini bersikap seperti yang normal saya mohon jangan paksa saya untuk melakukan sesuatu yang tidak saya yakin gantikan sandiwara ini Anissa jangan berpura-pura sedih dengan alasan yang tidak jelas ganti baju kamu asa ibu akan memaksa kamu ibu ibu Anissa jangan membuat kami stres dengan sikap kakak seperti ini semua orang tahu kalau Bang Dika sudah meninggal dan mungkin kita sudah menguburnya kan engkau harus menyadari ini dan tidak salah Mas Andika masih hidup kamu jangan berkata seperti itu lagi di depanku atau di depan orang banyak kalau saya dengar kamu berkata seperti itu lagi saya tidak akan mengampuni kamu saya berhak berkata apapun termasuk berhak menentukan saya perlu pakai baju hitam atau tidak saya bisa mengasak kamu ganti baju kamu kan tolong jangan paksa saya jangan tambah kebantu saya jangan tambah kesedihan saya jangan tambah kesedihan saya cuma kamu yang bersedih cuma kamu yang punya beban kamu bagaimana dengan saya ibunya saya juga mengalami hal yang sama Nissa saya bisa mengatasi keadaan dan saya tidak mau menambahkan dukacita ini dengan berpura-pura gila seperti kamu kamu harus bersikap seperti orang normal saya itu kehidupan orang masyarakat yang normal kamu terus menurut seperti ini saya akan mengusir kamu karena saya tidak mau orang gila tinggal di rumah ini Merti Merti terima kasih 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 terima kasih